Halo, Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Rangu Juan Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan dalam lindungan Allah SWT Nah guys, tidak bosan-bosannya, aku selalu berbagi tips and trik tentang cara makeup-makeup Khususnya untuk para pemula yang ingin terjun di dunia kecantikan guys Nah di video kali ini, aku mau makeup-in seseorang yang udah nge-DM aku ya Lewat Facebook, lewat Instagram, dan juga komen di lewat Youtube ya guys ya Dia pengen di-makeup-in Sebenernya sih, si mbak ini sudah menikah ya guys ya Tapi karena dia di-makeup-in zaman dulu itu katanya makeup-nya, makeup-makeup rias orang-orang Ya, begitulah pokoknya ya guys ya Jadi sekarang dia pengen di-makeup-in supaya tampilannya lebih cantik lagi guys Supaya makeup-nya itu lebih modern, lebih kekinian Setidaknya seperti Derby lah guys Oh iya guys, aku lupa, ini si mbaknya dari Lampung ya guys ya Bukan dari luar kota Banyak banget sih sebenernya yang dari luar kota juga nge-DM minta di-makeup-in Nah, ini juga mau aku makeover-in si mbak ini supaya nanti jadi cantik banget pokoknya guys Nah, mau tau gak sih keseluruhannya seperti apa? Eh, tunggu dulu guys Sebelum nonton videonya, jangan lupa dong subscribe YouTube channel Rangajuan Dan aktifkan tombol notifikasinya Kalau gitu kita langsung aja nonton video tutorialnya Oke guys, sepertinya si mbaknya sudah dateng Dan dia lagi nunggu di bawah Kita turun langsung ya guys ya Mbaknya mana? Ini Di depan Dari depan mbak ya Nanti dia gak apa-apa Dari depan di nungguin Halo mbak Halo mas Rangga ya Iya mbak Mas aku bilang DM aku itu Hah? Aku pengen minta di-makeup-in Mbaknya dari mana mbak? Dari Soekarame Mbaknya diantar siapa naik apa nih? Aku tadi gojek Naik gojek ya ampun Iya aku DM gak dibales-bales Iya maaf mbak soalnya banyak banget Yang nge-DM-in tadi di-makeup-in juga mbak Maaf ya mbak Oh pengen banget mas Kayak orang-orang itu loh di-makeup-in tuh kayak Kayak baby gitu loh Aku kan dari dulu tuh Nikahan gak pernah didandani kayak gitu Terus pas di nikahan aku punya foto Malah rumahnya kebakaran Terus foto nya kebakaran Jadi aku gak punya foto Itu kebakaran bukan bohong kan rumahnya? Bukan Beneran Oh beneran tuh guys rumahnya kebakaran Mas yang didandani sama aku sih mas Tapi agak gitu ya Iya sih mbak banyak banget Yang kemarin tuh yang viral itu ya Ada yang viral ya Tuh ini aku liatnya cantik banget loh Aku kepengen kayak gitu loh mas Wah jauh gitu Tenang aja dengan tekniknya Alara Nga Juwan Iya Wanita yang tadinya cantik akan lebih cantik lagi mas Semoga aku bisa lebih cantik dari yang tadi tuh ya mas ya Ini maaf ya mbak ya Ini tangannya emang ini kan Emang ireng mas Emang asli mbak ya Bukan di edit kan mbak Bukan di edit kan mbak Coba Korang tenanan ireng mas Tuh tenanan ya tuh Oh iya maaf ya mbak Iya Banyak sudah makan Beli loh mas Beli loh mas Beli loh mas Ayo Kan aku tadi pagi tadi kesini tuh naik gojek nungguin mana muter-muter Tuh Belum makan guys Karena aku liat di postingannya mas Rangga itu kan banyak makanan endosain bro Sekali-sekali aku tuh diterang Nah gitu Yang rajin endos ya langsung aja mampir ke intang salon guys yang ada di Lampung ya yang pastinya Iya aku kepengen ngeliat postingannya makanan sama banyak-banyak terus Iya Maaf juga ya guys ya bukan pamer makanan Tapi karena aku lagi ngebantu banyak juga yang ngirimin makanan jadi aku harus story itu kan guys Kayak aku dikasih ya makanannya Nanti kita order aja kalo gitu pesen di Growfoodnya mbak Makasih ya mas Yang penting enak Yang penting enak Aku kan udah sering makanan itu Selain loh mas Oh udah sering aja Oh yang selain Mau makan McBee McBee tapi tutup Keselek orang makan itu ya Yang main aja ya Nanti kita sambil make up-makeupan kita pesen makanan Nah kita sekarang mau make up-in Supaya mbaknya jadi berbi yang cantik Mas aku tak mau medisi ya Aku tadi bawa minum aku belum minum Agus aku tak minum dulu ya Eh bawa sendiri Iya ampun Karena tekan ekor jenis memutar takut nanti kan Bentik-bentik gak bisa jadi aku minum dulu Ada yang ini belum baris ini mbak Udah ini aku udah bontot ini Cuman emang belum makan Iya nanti bisa makan mbak ya Udah mas di make up-in aku yang cantik mas Iya, tapi make up-in cantik Hmm Mbak, izin mbak Ini di luarnya boleh dibuka bareng deh Tapi kita bawa pulang lagi kan nanti ini mas Iya, cuma mau make up biar nggak kotor ininya Kan mau di make up-in juga biar sampai sini, biar kita belang Nah ini mbak, misalkan luka Nanti ditakin bantu ini Apa mas? Bantu apa mas? Ini boleh buat saya nggak mas? Bukan loh mbak Ini buat padu make up loh mbak Kalo-kalo boleh dibawa pulang buat saya loh mas Mbak, ada manika? Kemarin Mampu ya mas? Hah? Mampu? Cuman dikit Mbak, ini kita sambil bercanda nggak apa ya? Biar nggak ngantuk, biar nggak bete Sambil bercanda Yang penting aku dibikin cantik ya mas Iya Sambil ngobrol aja sambil surat-surat gitu Ya nggak apa-apa kan? Iya Mas kok diopong? Apa jadi diopong mbak? Kok dibakar? Oh iya ini lagi Iya panas loh masker lah itu Nggak, nunggu dingin Ini biar apa? Nggak apa? Mau kita mixing gitu Biar cepet meleleh, cepet nyatu Wah ini apa-apa mas loh? Apa-apa, aman-aman Ya ampun Nggak panas-panas ditempel nggak? Nggak panas-panas ditempel nggak? Nggak, nggak Nggak, nggak Nggak, nggak Nggak mau diopong Oh diopong itu bahasa Jawa mbak ya? Iya Oh Ini bahasnya dipanggang mbak Nah ini kita aduk-aduk Ini kok mas ngeteng nyateng Iya tenang aja mbak Panas-panas ini nggak akan ditempel kok mbak Tuh Ya boleh dibantu tiuk Nah coba kita tempelin dulu Tes dulu Anj** 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 Langsung aja guys Aku bantai wajahnya guys Ini aku pasangin makeup corrective guys ya Karena kulitnya kan warnanya gelap hitam gitu Dan juga ini ada flek-flek gitu guys Ini aku pakein makeup corrective dari Makeup Forever Apa ini mas? Ini namanya makeup corrective Kok kayak menerahku dipasangin kayak gini tuh mas? Ya biar cantik, biar kayak Barbie gitu loh mbak Nice Jadi harus dikasih warna-warni kayak gini Kok kayak balon mas? Warna-warni Balon dua kelima Alasnya lho mbak Belum pake bedap Supaya cerah kulitnya Oh menurut itu Iya Nah ini semua warna aku aplikasikan ke seluruh wajahnya guys ya Setelah itu aku ratakan dengan menggunakan Beauty Blender Sampai bener-bener halus guys Kok rada panjang ya mas? Rada terang Terang? Iya Karena tadi abis pake makeup corrective Biar cerah gitu kulitnya Udah doang udah dingin ini pastinya Mas Kok rasanya geli aku loh mas Kayak nyus-nyus loh mas Ini kan pake kuas jadi geli gitu Kayak ngitik-ngitik loh mas Iya Posibel ya Ngitik-ngitik loh Tapi ga sakit kan? Horak Nah kalo gitu kita langsung aja timpah dengan gunakan foundation yang sudah aku bakar terlebih dahulu guys Dan ini dia guys warna asli kulitnya dan juga warna foundation yang sangat-sangat natural banget ya guys ya Karena kan dia request minta ala-ala Barbie gitu guys Jadi ya kulitnya harus putih Gak ada kan Barbie yang hitam Kok sebelahnya rati udai mas? Ini biar keliatan before and afternya mbak tuh Biar keliatan bedanya gitu loh Antara kiri dan tanah Jadi ini wajah selinnya mau Sama leher tuh Liat tuh lehernya tuh Nah ini fondisinya aku ratain ke seluruh wajahnya Sampai warna kulitnya tuh ketutup ya guys ya Gak ada yang hitam-hitam lagi Nah dilanjutkan lagi dengan dipasangkan contour supaya wajahnya gak flat-flat amat ya guys ya Nah ini aku pakein contour dari Make Up For Ever yang super lembut, super moist banget pokoknya guys Mas kok ire-ire gigi apa mas? Ini bukan hitam tapi ini coklat warnanya Berarti bisa dimakan? Bisa nih tuh Ini warnanya coklat banget tuh Ini selenyes lagi kayak coklat Ini biar virus, biar ada gradasinya gitu Biar gak contos Nah ini aku contour di bagian hidung, di bagian pipinya juga ya guys ya Terus aku ratain, aku blending Kemudian aku timpan lagi dengan menggunakan cream blush dari Natcha Beauty yang super simple banget pokoknya guys Masa pagi kok lipannya nih pipi? Ini nangannya Biar ngeping-ngeping biar seger gitu Ini pake baton dalem Oh, orang dilenang lambene mas? Nanti, di tipnya nanti Tuh biar seger, biar kayak bergi Gila, cantik banget Iya juga ya mas Iya, besok-besok pake aja lipsik taruh di pipi Tuh Ya, gak lipsik apun dulu mas Berarti besok ngelain lagi nih yuk Iya, jangan taruh disini lagi Sekarang lipsiknya sudah next aja Lanjut ditimpah dengan menggunakan bedak tabur Nah ini bedak taburnya gak terlalu putih ya guys ya Warnanya agak natural aja Nah ini aku ratakan bedak taburnya ke seluruh wajahnya secara perlahan aja Ingat pemakaian bedak tabur jangan terlalu sedikit ya guys ya Jangan plit, kalo bisa agak banyakan aja guys Apa mana Thomas ini mas? Ini masih bedak lagi mas Emang berapa kali bedakan mas? Ya, kalo mau cantik itu bedakan lagi Kemudian jangan lupa ya Langsung di-shed lagi, ditimpah lagi Dengan menggunakan bedak padat alias compact powder Nah untuk bedak padatnya disini aku pake dua warna ya guys ya Ini ada yang warnanya natural Dan juga ada yang warnanya lebih terang Nah jadi buat temen-temen pemula Awas jangan heran kalo misalnya bedak kalian keputihan Ataupun misalnya kegelepan Karena kalian cuma pake satu warna Kalo bedak padatnya sudah rata Ini langsung aja aku timpa dengan menggunakan blush on Nah ini juga blush on wajib guys Kalian jangan pake satu layer doang blush on-nya Jangan pake satu warna doang blush on-nya guys Kalo bisa sampe beberapa warna gitu kan Biar hasil blush on itu selalu berbeda dari yang lainnya guys Nah ini aku pake dua warna blush on dari makeover yang aku jadikan satu Nah aku mixing seperti ini guys Aku blending-blending guys ya Lanjut kita ke bagian alis Nah untuk pensil alisnya disini aku menggunakan pensil alis tarik benang ya guys ya Ini aku aplikasikan tipis-tipis aja Terus aku bingkai dan juga aku isi aku sikat-sikat Kemudian aku haluskan bagian bulu-bulunya ya guys ya Ini dengan menggunakan lem alis dari Cerita Mara yang super enak banget pengen dipakainya guys Nah buat temen-temen mau order langsung aja cek instagramnya Cerita Mara Nah ini sambil nunggu lemnya sedikit kering kita tinggalkan dulu ya guys ya Jangan langsung diembad guys Kalo diembad takutnya nanti malah ngangkat ngumpel-gumpel gitu guys Aku pakein base eyeshadow dulu guys ya Nah ini aku pake base eyeshadow nya dari lip cream ya guys ya Ini dari lip cream yang semi matte dari Claresta Nah ini aku ratakan ke bagian kelotaknya Ini warnanya tuh kayak pink-pink kemerhan gitu guys ya Biar warnanya seger gitu Biar warna eyeshadow nya juga keluar ya guys ya Nah setelah aku ratakan aku blending-blending Kemudian lanjut aku timpah dengan menggunakan eyeshadow yang warna ungu-unggu keping-pinkan seperti ini guys Tuh aku blending-blending di bagian kelopaknya dan di bagian bola matanya secara detail dan juga halus ya guys ya Kemudian setelah itu jangan lupa dirapikan lagi yang deket-deket alisnya guys Supaya alisnya tetep on ya guys ya Kemudian lanjut aku bikin kakis Nah ini untuk foundation nya Nah ini aku pake krillonstick ya guys ya yang warnanya paling putih paling terang tuh di bagian kelopaknya Supaya bagian kelopaknya tuh keliatan kayak mata Barbie gitu loh guys Nah ini putih banget memang guys Nah kemudian aku set lagi aku keringkan dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya agak sedikit cream Jadi gak terlalu putih banget nantinya guys Nah ini di tap-tap aja supaya bagian cut crease nya itu bener-bener rapi banget Jadi kalian harus pelan-pelan Jangan digesrek, jangan di blending terlalu kuat-kuat ya Supaya garisnya tuh tetep rapi guys Kemudian langsung dirapikan dengan menggunakan eyeliner cair yang waterproof dari makeover ya guys ya Tuh pelan-pelan aja Karena ini mau pasang bulu mata dua layer Jadi eyeliner nya sedikit aku tebalkan guys Supaya warna mata itu tekat gitu loh guys Nah kayak sambungnya selesai mas Apa itu mbak? Ngerongnya Kayak peso Kayak peso Kayak kacem ya mbak ya? Hmm Hmm Kemudian ini untuk ngerapin bagian alisnya Aku rapikan lagi dengan menggunakan sepidol warna coklat dari browit ya guys ya Nah ini aku rapikan bagian-bagian pinggirannya, bagian atasnya, yang kosong-kosong aku isi, aku serat-serat juga bagian depannya Nah dilanjutkan lagi dengan menggunakan lipstick Ini aku pake lipsticknya dua warna ya guys ya Ini aku mixing gitu Ini pake Claresta sama pake mask Irwan Riady tuh lipsticknya Punyanya mask Irwan Riady yang super cucuk memang manja gitu loh guys Nah ini aku pakein di bagian bibirnya Karena bibirnya kan gelap Jadi aku pakein lip creamnya warnanya agak sedikit tua ya guys ya Kalo pake warna muda takutnya masih keliatan gelap gitu guys bibirnya Kemudian ini langsung aku sulap aja bola matanya ya Aku timpah dengan menggunakan softline Ini pake softline yang warna biru terang Jadi biar kayak boneka gitu loh guys matanya guys Nah ini aku timpah pake softline warna biru Ini aku ordernya di addintanbitusopbdl ya guys ya Kemudian selanjutnya ini aku pasang belum mata dua layer yang tipis tapi panjang aja guys ya Nah ini aku rapikan lagi dengan menggunakan spidol cair yang hitam supaya di bagian bulu mata dan di bagian bulu mata aslinya itu gak ada yang kotor-kotor guys ya Supaya bersih clean pokoknya Nah lanjut ini untuk bawah matanya aku pake eyeliner pensil warna putih ya guys ya Supaya matanya itu terlihat lebar Supaya matanya terlihat kaku gitu loh guys Jadi di bawah matanya itu aku pasang eyeliner warna putih Kemudian di bagian pinggirnya di bagian sudut-sudut luarnya Aku aplikasikan eyeshadow warna coklat kemerah-merahan sedikit aja guys Jangan terlalu banyak ya Biar matanya terbuka Lanjut ini aku timpah lagi dengan menggunakan bulu mata palsu Nah ini pake bulu mata palsu ya guys ya Aku timpah lagi ini bulu mata palsu juga yang jangan terlalu kaku Tapi yang sedikit ya lembut-lembut aja tapi agak panjang aja guys ya Nah kemudian biar wajahnya kaya porseline, kaya boneka Biar berkilau Langsung ditimpa dengan gunakan highlighter Bebas mau pake highlighter merk apa aja boleh Ini aku pake highlighternya dari Hojo ya guys ya Nah guys sudah selesai sekarang kita mau pakein hijab Hijab derby Mbak Desi ya Biar cantik tuh Ini leher sama tangan Wow tidak terlalu jauh beda Bener-bener natural dan cantik ya kan guys Makasih ya mas aku udah bikin cantik ya Cantik banget ya Tuh matanya udah kaya Barbie Karena dia memang pengen kaya Barbie tadi kan tuh Lihat matanya udah kaya Barbie kan Ya ampun cantik banget Tunggu ya guys ya mau kita sulap dulu Nah setelah itu Ini dia guys sudah ganti baju ya guys ya Tadi bisa dilihat ya Antara wajah leher dan tangannya berbeda banget Nah kemudian ini sudah pake hijab dan sudah ganti baju Dan lehernya memang udah ketutupan Karena ini pake hijab ya guys ya Tapi lihat dong tangannya masih Coklat masih hitam gitu Jangan lupa bagian tangannya juga di makeover guys Ini sampai tangan kuku yang juga aku dandanin guys Nih telapak tangan Eh bukan telapak tangan Ini punggung tangannya juga aku condition-in guys ya Sampai bener-bener terang tuh Jadi sama kan antara tangan dan juga wajahnya Ini bagus banget mas Wah jadi ganti kan Beneran ini mulut aku Ini jadi putih mulut Wow ini bukan di edit tapi bukan pake tempelan guys Ini emang pelit asli guys hitamnya guys tuh Halo Ya kesini ya kesesua aku di salon Intan Aku lagi di make up-in Kamu kesini nyusul cepetan tak tunggu Tuh aku udah cantik banget Makasih mas Rangga Oke temen-temen sudah selesai Ini dia hasilnya Dari before tadi ini sekarang sudah jadi after Makasih Mbak Desi semoga suka Suka banget mas Rangga Tuh tangan sama muka udah sama ya sekarang ya Gak beda lagi ya Sudah sama Makeupnya aku suka banget Jadi pengantaran apa ini? Pengantaran apa judulnya ya? Baby Karena ga ada foto waktu nikahan ya Terus suaminya ditelepon dong suruh dateng Dan akhirnya suaminya juga mau dateng Pas lagi yang pergi juga ya Iya Mana tuh? Beb Beb Hahaha Nunduk di kita juga pak Nah ini dia guys suaminya Mbak Desi Halo Kak Eran makasih ya Ya sama-sama Sudah menyentuhkan waktunya Ya ampun Tuh guys Makasih mas Rangga Makeupnya bagus Suka banget Gratis ya mas Gratis dong ya mas Ini buat foto-foto guys Kalian buat foto-foto Kan sudah pake baju seperti ini Makeup rewet sekalian Bagus bajunya Baik banget mas Rangga ini Semoga rezekinya lancar terus ya Amin Ya udah Oke teman-teman Demikian video kali ini Mudah-mudahan kalian semua suka Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan dukung aku terus Dengan cara subscribe YouTube channel Rangga Juan Dan aktifkan tombol notifikasinya Nah kalau kalian ada saran-saran Atau ada komentar silahkan tulis di kolom komentarnya di bawah ini Siapa lagi yang mau di make up-in sama Rangga Juan Tapi yang deket-deket sama eh Tapi yang deket-deket ya Lokasinya jangan jauh-jauh guys Karena gak mungkin aku nyamperin sampai keluar kota Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye 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 Nah ini dia guys Sudah selesai Make up point ibu rumah tangga Yang ingin disulat menjadi Barbie Cantik banget kan guys Bisa teman-teman lihat Antara before dan juga afternya Nah buat teman-teman Ataupun siapa pun itu Yang pengen aku make up-in Ya silahkan komentar di kolom komentar ya guys ya Eh tapi yang ada di bandar Lampung Khususnya di provinsi Lampung ya guys ya Kalau yang jauh-jauh di luar kota Kasian Nanti ongkosnya kemahalan ya guys ya Oke buat teman-teman yang masih belajar make up Kalian semangat ya guys ya Dan juga harus latihan terus Supaya hasilnya bener-bener sempurna Walaupun ya kesempuran hanya milik Allah ya guys ya Semangat terus buat kalian semuanya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!